. Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Dr. Randus Haji Hermansyah dan Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Dr. Randus Haji Muhammad Nur menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2024. Di dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senin, 6 Mei 2024. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah daerah dianugerahi penghargaan pembangunan daerah dan pemkap HSS masuk dalam 10 besar kabupaten terbaik dalam penghargaan pembangunan daerah yang merupakan bentuk apresiasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada pemerintah daerah dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas, pencapaian target-target pembangunan daerah, dan juga inovasi pembangunan yang telah dilakukan pada tahun 2023. PJ Bupati HSS Haji Hermansyah mengatakan, pihaknya merasa sangat bersyukur kabupaten HSS masuk dalam nominasi 10 kabupaten terbaik se-Indonesia dalam kegiatan penghargaan pembangunan daerah. Pertama, kita bersyukur juga kepada Allah SWT kita di Selatan masuk dalam nominasi 10 besar kabupaten terbaik di Indonesia dalam kegiatan penghargaan pembangunan daerah. Itu ini cukup membangunan dan kita harap keempatan kita akan berlaku tangga harus generasi kecepatan-kecepatan dan bagaimana agar kita bisa masuk dalam 3 besarnya. Ini perlu sinetisitas populasi dari sebuah jadwal SKPD untuk menghasilkan aplikasi atau inovasi-inovasi terbaik yang dihantinya akan kita sampaikan kepada pemerintah pusat khususnya dalam kegiatan kita untuk melayani masyarakat dan kita akan membangun di khususnya. Turut hadir Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten HSS, Dr. Andus Efran, para kepala perangkat daerah Kabupaten HSS dan juga dihadiri para gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia. Tim Liputan HSS TV melaporkan Terima kasih telah menonton!